Pemirsa ratusan warga terdampak gempa di Pulau Bawaian, Gresik, Jawa Timur, memilih mengungsi di lapangan. Warga rela tidur beralas tikar dan sahur tanpa penerangan karena khawatir gempa susulan. Warga rela tidur dan sahur tanpa penerangan. Hanya dengan beralaskan tikar dan atap terpal seadanya, ratusan warga terdampak gempa di Pulau Bawaian, Gresik, tidur di sebuah lapangan. Warga memilih bermalam dan menjalani sahur di lapangan meski kedinginan dan tanpa cukup penerangan. Lantaran khawatir datangnya gempa susulan. BBBD Gresik mencatat sebanyak 1.160 warga terdampak gempa di Kecamatan Tambak. Warga mengungsi ke sejumlah titik yang tersebar di 16 desa. Bangunan, Gresik kiranya kondisi bangunan rumahnya memang sudah tidak layak, kami berharap tidak ditinggali. Dan kami pastikan, kami juga terus memonitor resiko terbesar ke depan. Mudah-mudahan Bawaian ini masih layak untuk tempat tinggal. Sebelumnya, Jumat lalu, gempa magnitudo 6,5 di Baradaya Pulau Bawaian mengakibatkan ratusan bangunan rusak berat hingga sedang. BMKG mencatat ada 193 gempa susulan usai gempa pertama. Dari Gresik Jawa Timur, Agus Ismanto, AY News, melaporkan.